Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuat postingan kuis atau pertanyaan di aplikasi YouTube. Di sini kita bisa membuat pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban, bisa 3, 4, ataupun 5. Untuk contoh seperti ini, jika ada jawabannya benar, maka untuk penjelasannya akan ditampilkan. Dan ketika jawabannya salah, di sini pun ada pemberitahuan bahwa jawabannya salah. Oke, jika kalian ingin membuat postingan pertanyaan seperti ini, caranya sangat mudah sekali. Silahkan simak video tutorialnya. Oke, untuk melakukannya, langkah pertama silakan kalian klik ikon plus yang ada di bawah ini, yang biasa digunakan untuk upload video. Kemudian pilih buat postingan. Berikutnya, di sini kita harus memverifikasi diri, bisa menggunakan video, bisa menggunakan tanda pengenal, ataupun dari history channel. Di sini yang paling mudah adalah memverifikasi menggunakan tanda pengenal, atau KTP. Pilih berikutnya. Nah, di sini jika kalian belum memverifikasi nomor telepon, silakan verifikasi dulu. Nanti akan dikirimkan kode seperti di WhatsApp. Karena saya sudah, maka untuk berikutnya adalah konfirmasi tanggal lahir. Jika sudah, lalu pilih selanjutnya. Lalu pilih ya. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melakukan verifikasi KTP. Oke, pilih selanjutnya. Pilih lagi selanjutnya. Kemudian ambil KTP dan arahkan ke kamera. Seperti ini. Lalu kita foto. Jika sudah, lalu pilih kirim. Oke, untuk data sudah berhasil dikirim, dan proses peninjauan berlangsung maksimal 24 jam. Berikutnya, jika proses peninjauan sudah berhasil, maka kalian akan mendapatkan email dan bisa membuat postingan. Caranya, klik ikon plus. Pilih buat postingan. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita akses setelah berhasil melakukan verifikasi. Yaitu membuat kuis, polling teks, polling gambar, dan juga teks biasa. Pilih kuis untuk membuat pertanyaan. Oke, misalnya saya membuat pertanyaan seperti ini. Pertanyaan matematika. Di sini kita bisa menambahkan beberapa pilihan jawaban. Ya, untuk contoh di sini saya tiga saja. Kemudian kita checklist untuk jawaban yang benar. Berikutnya, pada jawaban yang benar tinggal kita kasih keterangan. Misalnya keterangan, kerjakan perkalian terlebih dahulu. Jika sudah, lalu kita posting. Nah, itu dia teman-teman. Untuk postingan sudah berhasil dibuat. Dan untuk melihat hasilnya, tinggal kita klik saja ikon akun yang ada di sini. Lalu pilih channel Anda. Berikutnya, kita scroll ke kiri dan pilih komunitas. Nah, di sini untuk postingan yang kita buat akan ditampilkan. Oke, dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.